Saudara, meski terkendala sejumlah persoalan, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 2 Gorontalo terus mengoptimalkan pengerjaan revitalisasi Danau Limboto. Diharapkan pembangunan kanal dan saluran bisa rampung sesuai progres yang ditetapkan oleh pemerintah. Revitalisasi Danau Limboto dalam masa periode kontrak 2020-2023 hingga kini terus dioptimalkan Balai Wilayah Sungai 2 Gorontalo. Meski diperhadapkan sejumlah persoalan, pengerjaan terus dilakukan, termasuk menyelesaikan kanal tapodu dan pelebaran sungai sebagai saluran di bagian hilir Danau. Rahman Haluti bilang Balai Wilayah Sungai Sulawesi 2 Gorontalo telah maksimal melaksanakan pengerjaan di lapangan, namun akibat kendala yang dihadapi pembangunan sedikit mengalami kesulitan. Kendala yang dinilai begitu menghambat revitalisasi Danau adalah pembebasan lahan yang kini belum terselesaikan oleh pemerintah daerah dan badan pertanahan. Menurut PPK Danau Situ dan Embung Satkar Bendungan Balai Wilayah Sungai, lahan yang harus dibebaskan saat ini ada sekitar 13 hektare lebih yang terdiri dari 119 bidang. Diharapkan pemerintah daerah secepatnya menyelesaikan persoalan tanah di akhir tahun 2022, agar pembangunan revitalisasi Danau Limboto bisa dipercepat hingga tahun 2023. Dari progres pengerjaan hingga kini, revitalisasi Danau Limboto hingga saat ini telah mencapai 58 persen. Untuk revitalisasi Danau Limboto itu kontraknya adalah kontrak mutier, dimana kontrak ini mulai tanggal 13 September 2020 sampai dengan Desember 2023. Adapun tahun anggaran ini, progres kita sudah 58 persen. Insya Allah kedepannya kita bisa mencapai penyerapannya bisa selesai dan kita akan lanjutkan itu di 2023. Ada pun permasalahan kami di lapangan, yakni adanya beberapa lahan yang belum dibebaskan sehingga untuk efektivitas daripada pembangunan yang kami lakukan di daerah hilir daripada pintu besar, itu agak sedikit terkendala. Namun pun demikian, proses pembangunan tanah sekarang sementara berjalan. Proyek pembangunan revitalisasi Danau Limboto dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan daya tampung danau, mengurangi titik genangan, serta membuka akses antar desa di lingkar tambang yang berimbas pada peningkatan ekonomi warga. Tak hanya itu, revitalisasi Danau Limboto juga ke depan akan menjadikan Danau Limboto sebagai spot wisata yang juga akan memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada warga lingkar danau. Henja Tumila Armamat Kaida, Kompas TV Gorontalo